Hai pedilah ya dengan diri kita baik itu ya Nah itu mungkin mudah-mudahan dapat poin disitu ya poin pertama tuh dalam makanan ruhnya makanan jiwanya ya makanan jiwanya beda lagi pembahasannya ya maksudnya kita itu bersekalian apa ya Subhanallah setiap kita ini kita punya makanan jiwa masing-masing ya contoh ada orang yang makanan jiwanya itu lebih senang dia menyendiri nggak apa-apa pergi sendiri ada orang yang justru kumpul temannya ada ada orang yang makanan jiwanya itu apa masak dia udah masak happy banget tensinya turun asam uratnya turun semua turun pada dengan makan bagi-bagi nama orang kan gitu misalkan apalagi misalkan berkebun nama karena makan jiwa atau pergi ngopi mungkin atau mau mancing kalau yang bapak-bapak itu makanan jiwa itu jangan di apa namanya jangan disepelekan Hai ya kalau berarti dokter kalau dokter makanan jiwanya apa Hai nggak kalau saya makanan jiwa saya Anu apa ah nanti dosa lah kita sebut malu makanan jiwa saya ini Hai ini makanya makanya saya datang ke sini tuh ya senang aja ya Kenapa senang karena saya memakmur kita niat memakmurkan masjid Allah kan Hai apa macam-macam lah bertemu dengan soal-soal muslim itu kan pahala jadi apa namanya ya kalau kita sudah punya makanan-makanan kayak begitu akhirnya kita nah bahasa itu kalau tidak melakukan suatu kebaikan suatu hari itu kayak nyesel kita gitu loh hai 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 Terima kasih.